Halo Sobat Reventure, balik lagi bersama gue Panji Buwana di channel Pendakian Paling Gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini agar bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Halo, apa kabarnya Momen-Momen Hiker? Semoga kalian semua dalam keadaan saya selalu. Di Pendakian kali ini, gue nggak berencana nih buat naik ke Marbabu via Swanting. Dikarenakan gue baru memulai wira usaha antar jemput dari Jabodetabek ke Basecamp-Basecamp Gunung di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Gue pun baru aja dapet klien yang mau pergi ke Basecamp Swanting secara cepat dan efisien. Singkat cerita, gue pun berangkat dari Depok, Mepo yang ditentukan oleh klien gue, dan setelah menjemputnya, gue pun langsung melaju ke Jawa Tengah, tepatnya ke Basecamp Swanting di daerah Magelang. Oh iya, klien gue ini adalah Agam, seorang temen yang dahulu mengenalkan gue dan membuat gue ketagihan naik gunung. Awal mula gue ketemunya di Pendakian Gunung Gede. Dan setelah melewati Tol Trans Jawa, akhirnya kita sampai di Basecamp Marbabu via Swanting. Basecamp Swanting. Tuh parkiran, tadi karena gue bawa mobil ya, apa, kena parkir Rp20.000. Diparkirin sama abangnya ke jalan sebelah situ tuh, ke bawah. Karena di sini nggak muat, cuma buat motor aja. Kita kayak Basecamp di Basecamp hari ini. Di sebelah, eh di depan, Percis. Percis, C-Maxi. Pak Ngecek kan logistik oleh Perciscam. Seperti biasa dah, kayak kemarin ini saya lho. Cek satu-satu. Di depan juga ada nasi, sama ini ya, lauk dan segala macemnya. Buat kalian mau sarapan atau mau ngebukus, bisa di sini. Warungnya ada di sini, di luar. Agam dan kawan-kawan pun segera bersiap. Dikarenakan sudah lumayan agak siang nih. Jadi mereka mengurus perismaksian dan juga bareng-bareng yang akan dibawa dan juga ditinggal. Begitupun juga dengan gue. Yang awalnya setelah mengantar mereka, rencananya gue pengen mendaki ke Gunung Andong, Fiasawit. Tetapi dikarenakan ada dua kuatak kosong, alias dua temen Agam yang gagal berangkat, jadinya lumayan nih kesempatan bisa ikut menanjak ke Marbabu via Swanting. Tapi dengan catatan gue nggak ikut nge-camp. Dikarenakan besok takutnya gue nggak kuat nih untuk ngantar pulang mereka ke Jakarta lagi. Alhasil gue memilih Tektok dan satu hari berikutnya, gue pun memilih untuk istirahat di basecamp alias full tidur di basecamp satu harian. Tepat daftar si maksinya, udah daftarin sama Bro Agam. Jadi kita tinggal capcus. Untuk si maksinya 35 ribu, udah termasuk naik. Ini, buat ke atas. Sembilan lancar ke, Mek? Lancar, lancar. Setelah ini kita menunggu secara bergantian mobil bak terbuka yang akan membawa kita ke atas. Untuk tiketnya udah termasuk sama Simaksi yang gue sebut tadi. Setelah mobil datang, kita pun melaju menyusuri jalan yang masih menajak tapi rata. Alias belum ketemu Makadam atau trek tanah. Tapi nggak lama setelah habis melewati pemukiman, kita berganti transportasi nih. Alias nyambung ojek. Gue pun agak bingung nih. Kok sekarang jadi gini ya? Karena dulu waktu gue kesini pertama kali cuma ojek aja nih tanpa harus ganti kendaraan. Ya mungkin biar semua kebagian kali ya. Oh iya, biaya ojeknya pun sudah termasuk biaya Simaksi tadi ya. Ojek Swanting ini treknya pendek men. Tapi ya oke lah, bisa mempercepat waktu. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai nih di pintu hutan. Dikarenakan weekend suasananya rame banget men. Dan memang ada beberapa open trip alias ot yang juga ngadain pendakian kesini. Setelah semua rombongan agam kumpul, gue pun izin ke agam dan rombongan untuk duluan. Dikarenakan gue tek tok dan pengennya sih bisa sampai bawah lagi sebelum gelap. Dan untuk rombongan agam dikarenakan mereka nge-cam, jadinya pasti lumayan santai nih di trek. Mulai pendakian di Swanting setelah hampir mau lima tahun, kita kesini. Trek menuju pos 1, kita menjumpai trek yang lumayan miring dengan tanah berdebu. Dikarenakan masih musim kemarau, men. Dan vegetasi sekitar yaitu pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Pas 1, lembah lempong, 1.5.60. Terdapat sedikit tanah kem, tapi nangun lah. Mending lipas tiga. Tanah kem ideal lah. Treknya masih dinominasi tanah kering karena lagi musim panas. Diwatasi dengan tali biru. Supaya nggak nyasar. Merbau, cari khasnya ada batak putih oran. Kayak gini. Merbau itu, kalau Vs.Wanting ini treknya lumayan ya. No kick. Di awal-awal aja dibikin ngap ini. Ya abis melah aja bisa sampai puncak lah. Lembah gosong. Mungkin karena gosong dinamakannya karena dulu pernah terjadi kebakaran hutan ya. Di sini. Jadi sepanjang manajer pos 2 ini masih rapat ya kan. Pemohonan. Dikarenakan juga masih di kawasan vegetasinya. Kawasan hutannya kan. Hutannya Gunung Merbau Vs.Wanting ini. Setahu saya, sesinget saya, pos 2 itu agak terbuka ya. Tapi nanti setelah pos 2 sedikit, masuk hutan lagi langsung treknya tuh nukik warah. Dan agak kebuka. Untuk trek, masih miring tapi masih malu-malu. Ntar nih. Setelah sedikit lagi dari ini, treknya udah mulai nukik habis. Gue pun cukup kesiangan memulai pendakin ini. Karena idealnya kalau mau tek-tok, kita harus mulai sepagi mungkin. Ya tapi gak apa-apa lah ya. Biarpun pasti nanti ketemu panas, gue sih asik aja. Ya namanya juga healing sambil olahraga ya guys ya. Hehehe. 11.28 di lembah cemurro, lembah cemurro 1796. Lanjut ke check point selanjutnya. Dari lembah cemurro lanjut ke check point selanjutnya. Wih, atap. Ngap. Model air doang. Sama cemilan dikit. Sudah makan tadi di base camp. Enak tadi setelah lembah cemurro aja lor ya. Tapi dia di punggungan gitu. Tapi ketutupan pohon dan semak-semak jalannya namun lorong-lorong begini nih. Kalau hujan jadi peresotan nih. Satu lapan 90 di lembah merijen. Mantap. Lahannya gini aja. Nggak ada tempat cap. Untuk tali men. Buat ngebantu naik. Sampai di lembah mito. Tahan itu masih gini. Tuh. Lembah mito 2018 MDBL. Setelah seribu lagi. Gunung Merbabu ini setahu gue ada 5 jalur resmi. Yaitu jalur selok, tekelan, wekas, juntel, dan suanting. Yang lagi gue daki ini. Gimana jalur populernya yaitu via selo dan suanting. Gunung Merbabu ini setahu saya sih ada beberapa jalur ya. Salah satunya ini suanting yang dua kali saya datangi. lalu ada tekelan, selo, juntel, wekas. Dan terletak di tiga kabupaten di antaranya ada Buyalali, Mabelang, Sama, Temanggung ya. Temanggung masuk ya. Atau salah tiga atau apa gitu. Saya lupa. koreksi ya jika informasinya salah. Lemuk lagi tanjakan berwebing. Mantap. Sampai di pos dua. Alhamdulillah. Ketinggian 21. Sekian. MDPL. Lahan camnya cukup sekitar 10 tenda lah. Tapi nanggung mending pos tiga. Sebelum pos tiga kan nanti ada pos air ya. Jadi bisa isi air disitu. 2186. Gak apa-apa mas. Maaf ya. MDPL. Di pos dua. Pemadangannya Merapi. Ada juga Sumbing Sindoro. Gak jauh dari pos dua. Ketemu lembah mending. Yang dibilangnya terkenal. Angker. Lembah mending. 22.15 mdpl. Pos selanjutnya itu pos air dua setengah jam katanya. Masuk ke hutan setelah punggungan. Lahannya gini aja. Setelah lembah mending ada percabangan. Kalau ke atas ke kiri kurang tahu saya mau kemana. Apa? Tujuannya kemana. Tapi petunjuknya ke bawah. Dan kemarin pun waktu lewat suanting ngambil jalur bawah. Nanti baru dia melipir zigzag gitu. Bukan langsung melintasi punggungan gitu sih. Tapi dibikin zigzag. Setelah lembah mending treknya begini tuh. Dibikin zigzag. Siut. Nah ini mulai nukik. Mantap. Mantap. Ketemu. Ya kemarin di Salak. Ketemu di Berbabu. Ya apa-apa. Hati-hati ya. Ya. Dari lembah mending ke cap point selanjutnya dan kalau gak salah itu ada pos air adalah trek yang lumayan terberat sih. Karena panjang dan juga kemiringannya udah mulai parah sih. Udah nukik banget. jadi mesti kuat mental lah. Pelan-pelan aja gitu jalannya. Yang penting progres. Untuk simak si di tiap jalurnya wajib walking online di website Taman Nasional Gunung Merbabu. Jalurnya setelah zigzag menjumpai punggungan gokil ke atas gitu. Serut. Nukik. Ngap cuwi. Gokil. Lancak banget. Wah. Miring kali treknya. Gokil. Habis keluar nyemil sama minum. Kita lanjut lagi. Ih. Kayaknya dikit lagi sih mau nyampe pos air. Dengan semak blukar yang rapet kayak gini. ya semoga lah. Pos air. Dulu pakai gentong biru. Sekarang pakai torrent. Mantap. Ada peningkatan. Sekitaran pos air. Nggak ada alahan. Ya bentar lagi pos 3 sih. Sayang kalau mau cam dimari. Kecuali pos 3-nya penuh. 26.90 di pos air ya. Setelah dari pos air kita lanjut ke checkpoint selanjutnya. Pos 3 sih kayaknya depan. Kabut. Jalannya terjel. Alhamdulillah. Pos 3 coy. Mantap sebuah. 27.40 mdpl. Alhamdulillah. Di pos 3 lahan cam-nya luas karena emang ini lahan cam recommended dari basecam untuk pelagian Vilsuanting. Sekiranya muat. Saya takar sih. 30 tenda lebih bisa ini. Dan pertama kali saya ke sini. Ke Swanting. Berbagu. Ngecam. Di pos 3. Dan hampir hipo. Karena di pendakian yang pertama itu dihujanin. Dihujanin sepanjang trek. Gokil. Di pos 3. Ada bunga Edelweiss yang lagi bermekaran. Karena emang bulan Agustus itu bulannya Edelweiss mekar. Cakep ya. Bunga abadi. Tapi ingat. jangan dipetik. Nanti kenapa sal. Oke. Lanjut menuju Saban yang satu. Pos selanjutnya. Tadi sempat nyemel-nyemel sedikit lah. Bukti si tenaga. Sebenarnya sih lebih ke ngantuk yang bikin jadi hambatan tuh. Semangat lah. Gokil. Track menuju puncak Nukik banget. Gokil sih. Keok. Gak kuat. Gokil. Semangat dong. Iya semangat. Nanggung dikit lagi puncak. Cuma gue doang disini cuy. Gokil. Yang lain udah pada turun. Karena gue tak toknya kesiangan. Dan untuk gue sendiri ini adalah keempat kalinya gue mendaki kemar babu. Yaitu yang pertama via Suanting. Lalu via Selok. Dan kemarin sehabis lebaran via Tekelan bareng Kang Adam Arsim Tualang dan juga Mang Budi dari Arsim TV yang keduanya dari Bandung. Dan kembali lagi lewat Suanting secara kebetulan nih. Sabana Suanting. Bukit ya. Bismillah. Puncak Suanting sampai Sampai puncak Suanting. Alhamdulillah. Pengen ke sana sih. Ke Trianggulasi dan ke Tenggulasi dan ke Tenggulasi. Cuma saya udah 3 kali ke sana ya. Agak mager sih. Ketoran aja kali ya. Dan setelah gue berpikir kayaknya gue gak ke kesana. Tenggulasi dan Trianggulasi ini. Karena udah sore juga ya. mager udah 3 kali ke sana ya. Kalau kalian mau tau estimasinya mah. Cuma kesana tuh cuma naik 100 mdpl lah. Jadi sekitar kalau di jalanin mah sekitar 20 menit lah menyampe. jadi gak apa-apa ya. Sampai bucak Suanting aja. Makasih yang udah nonton. Setelah pos mucak gue pun turun kembali. Melewati lagi pos 3. Btw gue dikasih roti nih sama rombongan asal celeduk. Makasih ya abang-abang. Gue pun turun lagi menuju lembah manding. Sampai lembah manding lalu kemudian menuju pos 2. Sampai pos 2 gue pun stop dokumentasi dikarenakan lari supaya gak kena gelap di trek. Dan sampai akhirnya alhamdulillah sampai lagi di base camp dengan selamat. Gue pun istirahat full 1 hari buat nyiapin tenaga antar rombongan agam pulang ke Jakarta. Dan setelah mereka turun gue pun ngebunusin mereka jalan-jalan ke Jogja. Setelahnya kita langsung balik kanan dan alhamdulillah gue dan rombongan agam sampai lagi di Jakarta dengan selamat. Mantap. Soul. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 share, 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 Terima kasih telah menonton